Buat yang baru bikin usaha, berbisnis pada dasarnya adalah kegiatan jual-beli yang menghasilkan profit atau keuntungan. Namun, satu hal yang harus kita fahami bahwa untung bukanlah sekedar selisih harga beli dan harga jual. Dalam mengelola suatu bisnis, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang kelancaran bisnis tersebut. Biaya-biaya itu disebut dengan biaya operasional. Bagaimana cara menghitung biaya operasional? Berikut tips menghitung biaya operasional secara sederhana. Semua biaya yang dikeluarkan untuk menunjang suatu bisnis adalah biaya operasional. Maka dari itu, biaya sekecil apapun harus dicatat sebagai pengeluaran. Pada umumnya, biaya operasional meliputi hal-hal berikut. Modal, ongkir, packing, transport, biaya komunikasi. Berikut ini adalah contoh kasus sederhana. Harga beli produk Rp100.000 ditambah margin Rp20.000 sama dengan harga jual Rp120.000. Anggap saja dalam sebulan kita berhasil menjual 30 pieces produk tersebut. Artinya, dalam sebulan, laba yang didapat sebesar Rp20.000 dikali Rp30.000 sama dengan Rp600.000. Selanjutnya, hitung berapa pengeluaran dalam satu bulan. Misal, seorang dropshipper yang tidak terbebani oleh biaya ongkir dan packing. Maka, pengeluarannya hanya untuk biaya internet. Kita asumsikan sebesar Rp100.000. Maka, profit yang didapat adalah Rp600.000 dikurangi Rp100.000 yaitu Rp500.000. Berbeda jika ia adalah seorang reseller yang harus membeli terlebih dahulu dengan minimum order. Maka, ia harus menghitung biaya ongkir dari supplier, biaya packing, transport, sampai parkir. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham tentang cara menghitung biaya operasional? Jangan sampai biaya yang seharusnya dibebankan ke dalam uang usaha justru menjadi beban pribadi. Sebaliknya, uang yang seharusnya diputar menjadi modal usaha justru habis didikpati karena dianggap sebagai bagian pribadi.